Agresivitas pasukan Yudha Sakti bikin OPM panik, Jenderal Manfred Fatem dikhianati puluhan anak buah. Letkol Infa Andika Gede Sakti bicara tentang aksi pasukannya menduduki barkas OPM di Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maipart, Papua Barat, Dayah belum lama ini. Pria yang dijuluki letkol petir ini menyebutkan OPM lari ketakutan ketika pasukannya datang. Aksi pasukan Yudha Sakti menduduki barkas OPM ini bukan satu-satunya yang terjadi. Mereka juga sukses membujuk puluhan anggota OPM membelon untuk kembali ke pangkuan NKRI. Mengutip dari Kepas.com, awalnya anggota Satgas Batalion Infanteri 133 Yudha Sakti patroli di hutan Distrik Aifat Selatan. Hingga akhirnya anggota menemukan gubuk yang didugah dijadikan barkas oleh OPM. Serda Pardosi sebagai nanti patroli menyampaikan pasukan harus menempuh jarak belasan kilometer membelah hutan dan menyusuri sungai. Waktu penyergapan anggota OPM sudah tidak ada di lokasi, kemungkinan sudah meninggalkan lokasi persembunyian sebelum tim patroli datang. Komendan Satgas Yudha Siyodif 133 YS Letkol Infa Adhika Gersakti menyebutkan, OPM telah meninggalkan barkas mereka karena agresivitas TNI di Baibad dalam 2 minggu terakhir bulan Mei 2024. Alhasil, TNI berhasil kembali menguasai barkas persembunyian OPM yang sudah ditinggal. Memakai bola operasi pisah, ngiring, lokalisir, dan hancurkan. Satgas berhasil menguasai barkas OPM. Di sana Satgas menemukan berbagai macam barang bukti senjata dan alat komunikasi. Sebelumnya patroli rutin di wilayah kekuasaan OPM, pasukan Yudha Sakti menemukan puluhan anggota OPM yang terlantar di rumah kosong. Mereka didunggah adalah bawahan Manfred Fatem yang biasa bikin ulah di Kabupaten Baibad, Papua Barat Daya. Kini puluhan anggota OPM itu sudah berikrar untuk kembali setia di panggung NKRI. Salah satu anggota OPM pernawa, Felix von Bayer, 30 tahun mengaku kembali ke NKRI karena ingin hidup tenang dan menyekolahkan anak-anaknya.